Terima kasih. Menerima semua yang terjadi. Terima kasih telah menjadi bahagiaku. Kini ku mengerti. Kan ku coba lanjutkan kisah. Umi, Iyam ingatkan Iyam nak cuba menerima pelajaran pelajaran. Macam masa depan begitu. Kerja masa depan? Macam masa depan. Tapi tempat kerja masih sama, kerja pun masih sama. Cuma kadang-kadang Iyam masuk lambat. Kadang-kadang Iyam habis siang. Kadang-kadang ada hari Iyam tak kerja. Dah bincang dengan Adam? Dah. Dia okey. Dia setuju. Sebab Iyam buat ini semua pun jadi Iyam dapat luangkan banyak masa untuk Ana dan Ani. Ana dan Ani? Dah tanya mereka? Apa mereka cakap? Yang itu belum. Tanya sajalah. Tengok apa mereka cakap. Besar hati mereka tahu kalau Iyam ajak bincang sama. Kata untuk keluarga. Bincang satu keluarga. Biar satu keluarga sepakat. Lagipun kalau Iyam tunjuk dengan mereka seperti itu, mereka akan nampak yang ibu mereka sanggup berkorban apa saja untuk mereka. Biar satu keluarga. Betul tak? Betul juga. Ini cakap punya cakap, Iyam dah fikir habis-habis. Setahu Iyam, Iyam itu bukan boleh berenggang dengan kerja, kan? Betul? Sanggup? Macam Iyam cakap, berkorban. Untuk Ana dan Ani, Iyam sanggup. Yalah. Iyam, tolong. Di bawah itu. Itu, itu. Ya. Aku nak berbangun. Dia sudah duduk balik. Sikit saja di situ. Alah, nampak. Mana saja ini? Ini datuk pelajar? Okey, ini bapak pelajar? Air cucu punya. Cucu punya pelajar saja yang dia nak. Mana benda ini? Ini. Okey, ini boleh. Coba. Okey. Tiang, 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 tiang. Apa dia okey buat? Okey. Baiklah. Kita tengok dulu. Kita tengok dulu. Kita tengok dulu. Susah. Pergilah majlis rambut itu. Rugi tak pergi. Bukannya orang lain. Cicik awak sendiri, kan? Alah, rimaslah majlis ramai-ramai orang seperti itu. Kalau aku terperap sorang-sorang di rumah, lagi rimas. Aku ini bukan sihat sangat pun. Itu otak kita yang cakap. Coba kau cakap. Aku ini bukannya sakit sangat. Bismillah tawakal. Sekali-sekali, bagus juga keluar. Amir udara segar. Lapangkan dada. Lapangkan fikiran. Pandailah kau cakap. Macam doktor. Kita sama-sama tua. Serabut di kepala otak. Faham sama-faham sajalah. Kau macam konsulur pula. Cakap tentang konsulur, biar aku beri konsul. Kau dah buat wasiat? Hari itu kau ada tanya aku tentang ini, kan? Belum. Kalau sebut tentang wasiat saja, orang selalu kaitkan dengan hati. Waktu tengah hidup, tengah sihatlah. Kita patut buat wasiat. Aku belum buat apa-apa pun. Cuma ada terfikir pada hari itu. Kalau kau ada masa lapang, kau telefon peguam itu saja. Buat pertanyaan melalui telefon dulu. Yalah. Tidak. Tinggal dua orang dapur berkecah. Dah sarapan? Rumah berserak. Mana ada selera nak serapan. Daniel tolonglah Nenek mana yang boleh. Nanti lepas Daniel balik sekolah, Nenek Daniel tolong kemas satu rumah. Okey? Nenek suruh kemas dapur. Bukan suruh kemas satu rumah. Daniel ini meri hati ke apa? Nenek kalau boleh jalan, Nenek boleh buat sendiri semua tahu. Tidak tahu. Saya masakkan untuk awak ini. Terima kasih. Saya pun belum makan. Nenek. Nenek. Mana pergi tombol pintu itu? Tikus. Tikus itu yang bawa lari. Tikus? Tikus yang bagi labu itu. Tikus itu datang lagi. Ingatkan tikus itu dah lari jauh. Rosakkah tombol pintu itu sampai tikus itu datang lagi? Rosaklah. Itu sebab saya kena ganti. Kita boleh masuk kunci itu. Tapi bila kita nak pusing itu, itu yang payah. Jadi saya ganti. Apa pun kata saya ganti? Tikus yang bagi labu itu ganti. Panggillah toket kedai itu suruh pasangkan. Kan senang. Awak tahu tak? Puan mencik mereka mahal. Ya. Yalah. Awak ingat apa? Senang? Nak pasang benda itu? Kalau senang, takkanlah sampai ini berbalut plaster di jari awak ini. Itulah awak. Tak faham. Ini menandakan kita pembayaran. Kalau pembayaran tak calah, tak cedera gini, tak boleh panggil kita pembayaran. Faham ya? Yalah. Kalau awak tak nak panggil orang pasangkan, tak apa. Tak apa. Saya minta tolong Adam saja. Adam, ya? Okeylah. Takkanlah lapar. Betulkah TV dulu ada black dengan white saja? Betul. Semua rancangan black and white. Tapi itu lama dulu. Masa itu, Atuk tinggal di kampung. Ya. Ya. Tarik. Makan. Bek. Kuih ini namanya apa? Sedap. Ini lepat pisang. Syafiq suka. Datuk pun suka. Sebab itu bibik buat. Syafiq suka. Lain kali kalau bibik buat, bilang Ayahlah. Suruh Ayah datang. Syafiq boleh ikut. Ya. Kalau begitu, sebelum bibik balik kampung, bibik buatkan lagi. Ya? Bila bibik nak balik kampung? Balik kampung? Bik. Kenapa saya tak tahu pun? Selamat tinggal. Syafiq, Syekin. Dah. Masuk bilik. Nak main lagi boleh? Tak boleh. Dah malam sangat ini. Ayah. Ayah macam mana? Sihat? Sihat? Awak? Sihat? Ayah? Kenapa dengan Ayah? Sihatlah. Tak ada apa-apa. Bila masa Ayah cakap Ayah nak hantar Ayah ke rumah orang tua? Yang Uni paling-paling kenapa? A. Apa A? Apa A? Saya nak tanya awak sekarang? Awak siapa nak uruskan Ayah saya hantar ke rumah orang tua? Kenapa awak tak hantar Mak awak saja ke rumah orang tua? Nanti-nanti. Ini yang awak tiba-tiba melenting kenapa? Sekarang saya nak tanya awak. Kalau saya suruh awak campak Mak awak di rumah orang tua-tua, awak nak diam atau awak nak melenting? Has mengadulah ini. Has tak macam itulah. Ngadul sana, ngadul sini. Kalau bukan khas, mestilah si bibik. Mulut jahat. Cili berapa tahu? Awak sudah-sudahlah salahkan orang saja. Awak fikir jalan senang saja. Besok-besok nanti kalau awak dah tua, anak-anak awak hantar awak di rumah orang tua-tua berupah dalam muka awak. Yang awak melalui sampai ke sana kenapa? Awak tunjuk, mereka belajar, mereka tengok. Besok-esok mereka ikut macam mana awak. Saya tidak tahu, engkau akan pergi. Mungkin lusa atau besok hari. Namun, tak pernah ku sadari. Cintamu bukan hanya untukku. Dia beri-i bersama. El-el-el-el. Bagaimana dengan kau? Boleh. Tak ada tuding. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Macam mana makan? Terima kasih telah menjari bahagia aku. Mak nampak gembira. Dengan orang lain memang gembira. Tapi dengan kita macam tak gembira. Kalau kita selalu-selalu keluar ramai-ramai bawa Mak keluar, mesti Mak gembira. Ya? Muka kita semua dah kena pangkah. Bukan makin gembira. Makin stres nanti agaknya. Kita duduk lama sikit lain di sini. Suka pula tengok Mak gembira macam itu. Mak ini pun kelakar. Dengan orang lain, senyuman manis saja. Gembira saja. Bila dengar kita, mata bertentang mata, mood terus berubah. Tidak boleh, Abah. Baik kan? Bagus. Bagus. Baik. Abah, penggunaan ini Adam letak sini. Manalah tahu Abah nak pakai lagi. Eh? Abah nak balik rumahkah? Oh tak. Ada lagi satu yang sama seperti ini juga. Okey. Adam, Abah nak minta pendapat sikit boleh? Boleh. Ada apa, Abah? Ini ulang tahun perkahwinan Abah dengan Umi ini nak dekat. Jadi Abah tak tahu apa hadiah nak berikan untuk Umi. Okey. Umi suka apa? Umi suka apa, ya? Dia suka yas rumah. Okey. Abah boleh tukar pihasan rumah. Abah, tak payah tukar apa-apa. Abah tolong bersihkan rumah pun dah okey. Beri lawa-lawa. Lepas itu nanti Abah berikan hadiah yang comel-comel. Abah pungkus. Lepas itu letak ke atas meja. Biar Umi yang nampak. Okey? Barulah kejutan. Idea baik juga itu. Tapi... Hadiah comel bagaimana itu? Ya. Yang itu. Abah kena fikirlah. Hadiah apa yang boleh buat hati Umi tersentuh? Oh... Okey. Dan. Kenapa? Semuanya okey? Nenek kau okey? Entahlah. Entah? Awak nak cakap tentangnya? Awak ingat tak? Pada masa itu aku berbual tentang ini, aku pengen depresyen. Masih lagikah? Makin teruk. Aku nak nasihatkan kau pun, aku tak tahu bagaimana. Kau sabar sajalah. Dulu, tempat rumah aku, tempat paling terbaik tahu. Bila aku balik, aku masih gembira. Sekarang macam mana aku gembira pun. Bila aku balik, aku stres. Tak baiklah kau cakap macam itu. Aku bukan stres masalah apa tahu. Aku dah biasa hidup susah. Tapi itu semua tak pernah buat aku dengan Nenek aku rasa sedih. Aku rasa kalau aku tak suruh Nenek aku potong kaki, kan? Tak macam begini tahu. Kau tahu kan, potong kaki itu bukan pilihan. Kenapa kau nak salahkan diri kau? Kalau kau tak suruh Nenek kau potong kaki dia, mungkin dia lagi teruk tahu. Terima kasih kepada kau, dia masih ada lagi hari ini. Aku tak boleh tengok Nenek aku macam itu. Aku cuma tak boleh ambil. Terima kasih, Mun. Aku dah telefon peguam itu. Amboi. Cepat betul kau. Anak-anak kau cakap apa? Aku tak beritahu mereka pun. Kenapa? Mereka pun kalau ada apa-apa, tak pernah beritahu aku. Janganlah macam itu. Kau kena beritahu anak kau tentang ini. Kau cakaplah kau buat wasiat ini untuk senangkan semua bila kau dah tak ada nanti. Jadi taklah sampai adik beradik beraduh sampai pasang peguam bawa ke mahkamah. Macam anak-anak aku, kan? Masa melepaskan ke mahkamah aku dan dulu. Kamu tak sabar ke mahkamah? Aku nak kena pakai kepulauan ke mahkamah. Walaupun akhirnya kita atau tidak abang lebih sepada di rumah. Matai hari. Nampak ke mahkamah ini. Saya nak hantar makanan di rumah awak tadi. Tapi picit-picit peguam ini awak tak buka-buka. Tak, ambillah makanan ini. Terima kasih. Maaf, buat awak tunggu saja. Nenek saya ini tak buka pintu. Tak apalah, saya tak kisahlah. Saya ini cuma risau saja. Sebab awak beritahu saya Nenek awak di rumah. Saya takut apa-apa jadi bila Nenek awak tak buka-buka pintu. Okey, tak ada seperti ini. Lain kali kalau Nenek saya tak buka pintu, awak gantung saja makanan ini di tempat Nenek saya. Nanti bila saya balik, saya ambil. Tak apa seperti ini. Saya gantung saja di pintu, lepas itu saya picit dobel. Jadi nenek awak tahu kalau Nenek awak nak ambil, dia boleh ambil. Boleh cakap. Terima kasih. Nenek, kejadian abah dan Umi dah nak ada kartu. Kita pelan sesuatu tak? Hah? Awak tak serik-serikkah awak dah lupa bina pelan kita buat untuk mereka? Apa orang? Oh, yang itu salah kita juga. Yalah kalau kita yang muda-muda, sukalah romantik-romantik malam. Kalau mereka, okeylah. Kalau nak, kita boleh tanya Umi. Okey. Kita suruh Umi pelan. Kita tolong-tolonglah. Okey, nanti saya tanya Umi. Alah, sayang cicit yang datangnya. Alah, sayang bosu-bosu hari itu yang tak puas main-main dengan dia. Habis semua nak pegang dia. Nenek dia pegang, setiap-sekejap orang sambar. Setiap-sekejap orang sambar. Alah, sayang cicit. Tak puas dia ini tak takut orang, Nek. Ya. Dia tak kisah asalkan orang angkat dia. Suka lah, Nenek. Ya, sayanglah. Nenek nak buat wasiat. Nenek ada ketipikan sikit duit untuk dia. Untuk tambah-tambah di sekolah. Nenek pun dah ketipikan untuk Nenek dia sikit. Nenek. Nenek dia inilah yang banyak jaga Nenek. Nenek dia inilah yang banyak kena marah dari Nenek. Dan Nenek dia inilah yang banyak sabar dengan kena Nenek. Nenek. Has, nampak sangatlah yang dia betul-betul suka dengan kau. Tapi, Bang, kan Has dah janji nak jaga Ayah? Jagalah. Siapa larang? Aku tak larang. Zain ada larang? Tak, kan? Mas, jangan jadikan Ayah sebagai alasan. Jodoh mati, semua Tuhan dah susunkan. Kalau dalam hati itu, dah ada niat nak jaga Ayah, InsyaAllah dipemudahkan. Lagipun aku ada, kan? Biarlah aku jaga Ayah. Biarlah aku luang lebih masa dengan Ayah. Bila kau ada rumah tangga nanti. Hei, Mak. Takkanlah Nenek tak beritahu Mak? Tak ada. Dah itu kenapa Nenek belah Rita, Mak? Mana Mak tahu? Mak dah tahu, kan? Mak kena belah adik-beradik Mak tahu. Jangan sampai nanti mereka fikir kita yang pandai-pandai. Suruh Nenek buat itu semua. Tahu Mak? Dahlah, Mak. Kita masuk dulu. Kam kisah. lewati-baru. Pak, nak. Pian. Buat hidup. Lepasip. Bawati. Buat hidup. Bawati. Buat hidup. Bawati. Buat hidup. Buat hidup. Buat hidup. Buat hidup. Buat hidup. Kenapa Mak beritahu Rita tapi tak beritahu kita? Assalamualaikum. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Apa kamu buat di sini? Tak, saja saja jalan-jalan saja. Ya, terakhir. Masya Allah. Sebenarnya, kita datang nak jumpa Nenek kau. Takkan nak jumpa kau mulai? Nenek, makan dalam bilik. Sekejap. Nenek. Kawan Nenek. Kenapa? Tengok Nenek nak tengok Nenek Daniel yang kaki sebelah ini. Kau ingat ini museum ke apa? Datang nak tengok-tengok. Sebenarnya, Nenek, kita datang bawa barang sikit untuk Nenek. Nenek, ini untuk Nenek. Saya minta maaf. Kamu sendiri nampak apa yang aku cakap dengan kamu. Sebenarnya, kita yang patut maaf. Ya, kita fikir nak datang nak gembira kau dengan Nenek kau. Danai! Danai, sekejap, ya. Kenapa pandai-pandai ajak kawan datang rumah? Tak ada. Mereka yang datang sendiri. Nenek tak sukalah. Berganggu tahu. Pergi bilang mereka. Suruh mereka balik. Untuk Pindu. Maaf, teman-tengok. Sebenarnya, kita datang sekejap saja. Kita pun nak balik ini. Ini untuk kau dengan Nenek kau. Kau kering salam Nenek kau, ya? Kita pergi dulu. Terima kasih, teman-tengok. Maaf, teman-tengok. Tak apa-tengok. Aku jumpa kamu nanti di kolam. Ha, jumpa sekolah. Maaflah. Tak apa-apa. Ini, aku patut ingat tahu. Kita yang hantar beras gula itu, kan? Waktu itu. Bila lagi yang kena hantar? Ada, ada. Dia punya jadual dia. Bila? Minggu ini aku rasa. Minggu ini? Oh, minggu ini? Sekejap, sekejap. Ada telefonlah. Ha? Cucuk aku. Helo. Helo, Tuk Abah. Hai, Tuk Abah. Waalaikumsalam. Eh, sorry, sorry. Assalamualaikum, Tuk Abah. Tuk Abah sihat? Sihat, sihat. Ini anak-anak ini sihat tak? Oh, kita orang sihat. Kita cuma rindu Tuk Abah saja. Awak ke? Allah saya. Tuk Abah tengah buat apa itu? Tuk Abah dengan kawan-kawan di tempat teman-teman. Tuk Abah. Kalau begitu, kita telefon lain kali saja. Tuk Abah. Misi Tuk Abah. Tuk Abah pun misi awak. Okey, selamat tinggal. Waalaikumsalam. Oh, sorry. Waalaikumsalam. Okey, selamat tinggal. Siapa? Pandai juga pakai telefon yang berkamera begitu. Eh, beginilah kita ada cucu. Selain daripada lain-lain orang, kita kena belajar sedikit-sedikit. Kau ajar perempuan-perempuan perempuan perempuan pun bagus. Mesti ramai yang nak belajar. Mereka orang dua nak belajarlah. Tapi tak ada masalah. Betul. Kau tengokkan. Kau nampak ini tak? Ada telefon kan? Daltun. Kan sebelah dia ada macam... Macam itu, apa? Kameranya kan? Kau tekan saja ini. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Mak mana? Dalam bilik. Eh, ini kau dah sampai. Kau orang dua pun ada. Kakak baliklah. Eh, Kak. Itulah dulu. Boleh kita bincang dengan Mak ramai-ramai. Tak boleh. Aku nak baliklah. Eh, Mak. Sampai dua orang datang untuk Kasif. Kenanya memang gililah Nora nak manta salah hari. Tapi tak apalah, Mak. Lagi ramai lagi meriah. Mak. Rizal nak baliklah. Beritah dengan Zahir nak keluar. Anak dia di rumah. Yalah. Syukurkan cik Mak itu, ya. Kau tengok dia. Eh, ialah kakak baliklah, ya. Selamat malam. Baik-baik. Selamat malam. Duduk sini. Selamat baik, Kak. Ya. Jalan dengan Mak. Selamat baik, ya. Mak dah makan? Dah. Ini Mak. Kakak kata Mak ada buat wasiat. Kenapa? Taklah. Kalau betul, bila masanya Mak buat wasiat itu? Kita orang tak tahu pun. Tak ada pun Allah hukum kata kalau Maknya buat wasiat, kena heboh ke anak-anak dia. Kita tahulah itu hak Mak. Cuma, Mak tak payahlah fikirkan pasal wasiat itu dulu. Sekarang, Mak fikirkan pasal pengalaman Mak, kesihatan Mak. Itu kan lebih penting. Hidup mati, kita tak tahu bila. Orang sihat pun bila-bila boleh mati. Orang sihat. Alhamdulillah. Puan-puan. Tunggu. Saya nak berkongsi berita baik. Apa dia? Puan finansial saya baru mendapatkan. Baru saja dapat mail. Bagus. Saya harap ia akan membantu. Ia akan. Itu sebab saya berkongsi dengan Puan. Awak kata berita baik. Tapi muka tak macam berita baik pun. Tak adalah pasal nenek saya. Dia dah susah tidur malam. Siang hari, senang nak mengamuk. Itu hari bila Bella dan Rashid datang, dua-dua kena marah. Tak tahu. Saya rasa dia penyakit makin teruk. Itu nampak serius. Saya rasa awak perlu cari bantuan profesional. Saya cuba cari nombor mereka di luar. Boleh. Okey. Terima kasih, Puan. Pergi. Hasana. Rama-rama terban sendiri. Ya. Hinggap sebentar. Di. Kisi-kisi. Kisi. Tidak. Tidak. Kisi-kisi. 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 Kisi-kisi, bukan kis-kis. Kisi-kisi. 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 Lopong. Kosong. Hati yang kosong. Tolonglah. Isi. Jawab, Cik Hassana. Jawab. Bantu. Hinggap sebentar dikisi-kisi. Terbau-bau harum kasturi. Jikalau hati yang kosong minta diisi. Sarunkan dulu cincin di jari. Okey. Apa maksudnya? Maknanya, kena beli cincin sekarang. Orang. Tengoklah tekiak-kiak macam mana ini Umi. Dah. Mari Umi tunjukkan. Eh? Umi pun tahu? Muda-muda Umi belajar-belajar juga. Tapi itulah, Umi tak minatlah. Kalau tak, dah boleh buatkan hadiah untuk aniversari perkahwinan Umi dengan Abah tahu ini, kan? Merepek, kan? Nak hadiah apa? Sapu tangan kait? Atau stokin kait yang seperti stokin bayi itu? Bolehlah. Lain daripada yang lain. Tapi Umi tak lupa, kan? Takkanlah lupa. Kan ulang tahun perkahwinan. Umi ada rancangan apa-apa tak? Dah tua lah. Nak pelan apa? Siapa kata Dato' tua gini tak boleh tunjukkan kasih sayang? Biang, kadang-kadang orang yang kahwin itu pun 10-20 tahun. Susah tahu nak tunjukkan kasih sayang. Ini kan pula Umi dengan Abah. Alah, Umi. Tapi tahun ini lain. Abah dekat sana, Umi dekat sini. Kalau Umi buatkan kejutan, mesti romantik. Eh, tak naklah. Nak romantik-romantik Dato' tua gini. Geli gitu. Macam kekok gitu. Alah, janganlah kekok-kekok. Nah. Sambung. Apa yang Umi tunjuk tadi itu? Tekar topik ke? Malulah itu. Apa saja tahu? Yam, nanti Umi picit hidungnya tahu. Picitlah. Umi, kalau Umi picit hidung Abah, lelaki romantik. Berhenti, kan? Assalamualaikum. 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 Abang dah tidur. Udah, Abang. Abang tak tengok jamkah? Korang sempat cakap pasal wasiat. Tak sempat. Tanya lebih-lebih. Baru sebut perkataan wasiat itu saja, kening dia dah tenaik. Ya. Yalah. Biar sajalah, Abang. Makin kita sebut nanti, makin melenting dia. Apa Rita nak buat? Rita? Rita buat apa? Yalah, mentang-mentang anak dia itu satu-satunya cicit Mak. Dia sengaja buat baik dengan Mak. Korang tak perasankah waktu majlis cukur rambut itu? Bukan main mesra lagi dengan Mak. Padahal dulu mana dia ngam sangat dengan Mak. Kalau betul Mak nak bagi harta sikit kepada cucu dia ke? Cicit dia ke? Biarlah, Abang. Kita kan keluarga juga. Mak keluar masuk hospital, berpuluh ribu duit habis. Kau tahu tak? Duit aku! Yang satu hari nanti memang aku nak semuka dengan dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat nak balik? Dekat rumah Mak, tunggu Abang Nordin. Dia pula datang lambat. Ada hal nak bincang. Mak sakitkah? Mak biasa saja. Cuma kita dapat tahu Mak buat wasiat. Lepas itu dia bilang Rita, dia dah ketepikan untuk anak Rita dengan Kak Lizza. Okey. Jadi apa masalahnya? Tak ada masalah. Cuma terfikir kita yang lagi tiga ini bagaimana? Eh, kamu kan waris kalau ikut hukum Farahid, nanti adalah dapat bahagian masing-masing. Habis yang Mak cakap tentang cucu dia dengan Kak Lizza itu? Mungkin Mak nak beri hibah, beri hadiah kepada cucu dia, kepada Kak Lizza. Tapi memang patutlah kalau Mak beri lebih kepada Kak Lizza. Kenapa pula? Yalah. Yang jaga Mak sampai terlentang, terlantar ke hospital itu, kamu takkan. Kak Lizza apa? Walaupun kita tak selalu dekat sisi Mak macam Kak Lizza, kita kerja. Ketepikan gaji lebih sikit untuk perbelanjaan Mak dengan duit dan duit upah untuk Kak Lizza. Ada orang sumbang tenaga lebih sikit. Ada orang sumbang duit lebih. Sebenarnya. Saya dengan Abang Norman tak kisah sangatlah tentang wasiat ini semua. Kita tahu itu harta Mak. Mak punya suka. Cuma Abang Nordin ada tak gembira sikit. Kalau begitu, awak janganlah cakap lebih-lebih tentang ini. Daripada tak ada apa-apa, nanti jadi gaduh pula dia beradik. Saya tahulah. Saya masuk dulu. Ya. 発ikah Mak. Mak... Oh, Mak, kenapa ini, Mak? Ketan, disini sini. Mak abuk sikit. Ini, Mak dah makan ubat belum? Nak makanlah ini. Ambilkan ubat Mak di dapur. Mak lupalah itu. Sekejap. Mari, Mak. Selalu Mak makan. Sikit sekali terlupa. Mak, janganlah lupa-lupa makan ubat, Mak. Mak abuk. Sekejap. Kau lihat dulu. Ini nama ikon. Kita tekan ini. Nanti dia timbul, muka dia nampak. Awak bawa macam biasa. Mak cik Arun, hari itu saya nak teksi. Tunggu-tunggu lebih lama, saya masuk teksi. Dia suruh saya buking. Tak apa, benda itu buking. Saya tak retilah. Okey. Maknanya, awak kena pakai teksi app. Haa, teksi app ini sudah. Senang. Senang sekali. Okey, teksi app ini awak kalau pakai, teksi itu tak berblok. Tak payah tunggu di mana-mana saja. Ambil awak terus jalan ke desi-dasi awak. Senang. Jadi tak payahlah kita tunggu lama-lama dekat tepi jalan ini. Tak payah. Buang masa saja. Saya tunjukkan satu-satu. Tengok ini. Kita masuk deksi app dulu. Macam mana kita tulis alamat mana nak pergi dari sini ke sana. Tak payah tunggu. Kaki pun tak penat, tak panas-panas. Nak bayar cash boleh? Nak bayar kad pun boleh? Maka handphone boleh? Boleh. Boleh. Helo. Apa khabar, Liza? Cucu sihat? Sihat. Awak tengah buat apa itu? Kita dekat sekolah. Tengah buat marking. Maaflah. Maaf kalau mengganggu. Tak ada saja. Dah lama tak dengar suara. Rindu ke? Taklah. Ingat nak ajak awak keluar kalau awak senang. Rindulah itu. Tapi kalau awak sibuk, tak apa. Ya. Minggu ini kita tak senanglah. Minggu depan, insya Allah. Okeylah. Nanti kita tengok lagi minggu depan. Okey. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Anak-anak ajak juga saya tinggal dengan mereka. Tapi saya tak naklah. Saya ada rumah. Masih sihat lagi. Mereka pun ada keluarga masing-masing. Lagipun tak samalah. Duduk dengan anak-anak dan tinggal sendiri. Tapi di sini walaupun isteri saya dah tak ada, saya rasa tenteram. Boleh saya tangan sikit? Ya. Berapa lama awak tinggal seorang? Oh. Dah enam bulan. Awak masih ada istri? Masih ada? Untunglah awak balik nanti ada kawan berbual. Kalau lambat, ada orang nak letihkan. Kalau salah, ada yang nak tegurkan. Saya dah tak ada itu semua. Encik Zakaria, kalau Encik Zakaria betul rindukan dia, kita doakan dia. Itulah yang saya mampu buat. Yang saya terkilan ini, masa isteri saya hidup, saya tak pernah beritahu dia berapa banyak saya sayang pada dia. Banyak mana saya hargai dia. Mereka se linkedin. Ya. Assalamualaikum. Awak buat apa-apa itu? Saya baru habis solat. Tak ada. Saya nak tanya saja. Jalan rumah warna apa yang kita belum cuba di rumah kita? Kenapa awak tanya? Tak ada. Saya tanya saja. Awak jangan buat apa-apa di rumah itu. Tunggu sampai saya balik sana, okey? Yalah. Selamat tinggal. Okey. Nek, Nek tak boleh buat seperti ini. Nek kena keluar. Kau nak buat apa itu? Nek, Nek nak bawa Nenek pergi pakar. Nenek dah buat janji temu. Pakar apa pula lagi? Aku punya janji temu lagi lama lagi. Nek! Nenek boleh ikut tak? Tak payahlah! Nenek tahu tak Nenek ada masalah? Nek, Nenek nak bawa Nenek jumpa doktor buat Nenek baik. Nenek! Nenek! Aku cakap tak nak! Tak naklah! Kau ini kenapa? Neneklah sangat! Mentar-mentarlah aku duduk. Perlu si roda. Kau tolak sembarangan. Nenek! Nenek cakap dengan Nenek baik-baik tahu. Nenek yang negil. Nenek tak nak keluar rumah, tak nak jumpa doktor. Lepas itu Nenek cakap Daniel yang negil. Apa ini? Dah aku nak masuk! Aku nak masuk! Mila, Daniel! Kenapa ini? Som! Som tengoklah! Nenek nak bawa Nenek pergi doktor tapi dia degil! Dia tengoklah! Dia paksa-paksa aku, Som! Terima kasih telah menjadi bahagia ku. Kini ku mengerti. Kan ku coba lanjutkan kisah. Terima kasih telah menonton! Pel acá Semoga tu tekan-nya. Nenek takército-nya.